Iqra' bismi rabbikaladhi khalaqa Membacanya adalah zikir yang paling utama Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat Tata Quran Tahsin Talaki Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia buddin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiil karim muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'allamtana Wa zidana ilman wa amalan salihan ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyibah Wa amalan mutakabbalah Wa lisanan za'kira wa kalban khashia Allahumma inna na'udhubika min 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 la yanfa' Wa min kalbin la yakshia' Wa min nafsin la tashba' Wa min da'watin la yustajabu lahat Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah memberikan segala karunia dan kenimatan kepada kita semua Hingga pada kesempatan pagi hari ini Atas hidayah dan taufiq dari sisinya Kita bisa kembali berjumpa Untuk sama-sama menyimak penjelasan seputar Tata cara membaca Al-Quranul Karim Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita semua Pada pagi hari ini Rizq yang bermanfaat Tentu saja Rizq yang juga berberakah bagi kita semua Rizq berupa ilmu Rizq berupa pemahaman Rizq berupa istiqamah Hidayah untuk bisa istiqamah di atas Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini InsyaAllah Kita akan melanjutkan pembahasan Yang pada pertemuan lalu Kita sudah sampai pada pembahasan Ahkamul Mad Hukum-hukum seputar Mad Dan pada kesempatan lalu Pertemuan yang lalu Kita sudah sampai di Mad Farai Mad Farai Yang Seperti yang sudah disampaikan Mad itu memiliki dua cabang Garis besar Secara garis besar Atau dua macam secara garis besarnya Dan setiap macamnya memiliki jenis-jenis juga Memiliki cabang lagi Kalau Mad yang pertama disebut dengan Mad Asli Atau Mad Tabi'i Mad Tabi'i Ya itu sudah berlalu pembahasannya Sekarang kita sudah masuk pada pembahasan Mad Farai Mad yang merupakan cabang Cabang daripada Mad Asli Di sini Mad Farai juga Karena dibahasakan Atau didefinisikan juga Sebagai Mad yang dipanjangkan cara membacanya Dikarenakan karena suatu sebab Dikarenakan suatu sebab Mad Farai itu diantara definisinya seperti itu Jadi dipanjangkan cara membaca Dipanjangkannya bacaan suatu huruf Disebabkan karena suatu sebab Nah sebab dipanjangkannya Mad itu ada dua Atau dipanjangkannya Mad Farai itu ada dua Yang pertama adalah dipanjangkan disebabkan Karena bertemu dengan Hamzah Bertemu dengan Hamzah Baik sebelumnya ataupun setelahnya Maka ini disebut dengan Mad Farai Dengan sebab bertemunya dengan Hamzah Baik Hamzah tersebut Bertemu dengan Mad sebelumnya ataupun setelahnya Kemudian sebab yang kedua Disebut dengan Mad Farai adalah Ketika huruf Mad tersebut bertemu dengan Huruf yang bertanda sukun Bertemu dengan tanda sukun Ini sebab yang kedua Makanya Mad Farai pun terbagi menjadi Dua cabang atau dua macam Yang pertama disebabkan karena bertemu dengan Huruf Hamzah Kemudian yang kedua disebabkan Bertemu dengan Huruf yang bertanda sukun Pertemuan lalu kita sudah membahas Cabang yang pertama Poin pertama dari cabang yang pertama Yaitu Mad Farai Yang disebabkan karena bertemu dengan Hamzah yang pertama adalah Disebut dengan Mad Wajib Mutasil Mad Wajib Mutasil Ini sudah berlalu pembahasannya Di pertemuan pekan lalu Kita meraja sedikit Yaitu Kalau kita coba ulang Mad Wajib Mutasil itu adalah Huruf Mad Atau Mad Duttabi'i Mad Tabi'i Yang kemudian setelahnya bertemu dengan Huruf Hamzah Dalam satu kata Bertemu dengan Hamzah Dalam satu kata Seperti Ambiya Atau Ja'a Su'a Si'a Ji'a Seperti Syuhada Fuqara Nah itu disebut dengan Mad Wajib Mutasil Karena bertemunya Huruf Mad Atau Mad Tabi'i Mad Tabi'i Dengan huruf Hamzah Dalam satu kata Sekarang kita masuk kepada Bagian Atau Macam yang kedua Jenis yang kedua Jenis Mad Yang kedua Yang Disebabkan Karena bertemu dengan Hamzah Jenis yang kedua Jenis kedua Dari Mad Fara'i Yang disebabkan Karena bertemu dengan Huruf Hamzah Ini masih Sebetulnya mirip-mirip Dengan Jenis yang pertama Namanya Mad Jais Munfasil Mad Jais Munfasil Ini masih Hampir sama Hampir sama dengan Mad yang pertama Dengan Mad Wajib Mutasil Namun Ada sedikit Perbedaan Yaitu Apabila Definisi Yang disebutkan Apabila Huruf Mad Atau Apabila Mad Tabi'i Bertemu dengan Hamzah Tidak dalam Satu kata Jadi Huruf Mad Dengan Hamzahnya itu Terpisah Dalam Dua kata Huruf Mad Dalam Satu kata Huruf Hamzahnya Di Kata yang lain Kata setelahnya Makanya Terpisah Itulah kenapa Penamaannya disebut Munfasil Kalau secara Bahasanya Maknanya adalah Terpisah Terpisah Maksudnya apa Terpisah Tidak dalam Satu kata Terpisah Dari Terpisah Dengan Dua kata Terpisah Dengan kata Yang berbeda Makanya disebut Dengan Mad Munfasil Jaiz Munfasil Taib Kemudian Kadar Daripada Mad Jaiz Munfasil Disini Adalah Sama juga Seperti Pada Mad Wajib Mutasil Yaitu Kadar Atau Panjang Harakatnya Adalah Empat Atau Lima Harakat Empat Atau Lima Harakat Dipanjangkan Sama Seperti Pada Mad Wajib Mutasil Namun Ini perlu Kita coba Garis bawahi Kita tekankan Bahwa Ketika kita Sampaikan Mad Jaiz Atau Mad Wajib Disini Kadarnya Adalah Empat Atau Empat Sampai Lima Harakat Disini Juga Dibutuhkan Konsistensi Konsistensi Dari Segi Bacaannya Ketika Kita Membaca Dalam Satu Ayat Misalnya Atau Dalam Sekali Tilawah Dengan Empat Harakat Maka Akan Lebih Baik Menyamar Meratakan Seluruh Mad Jaiz Dan Mad Wajib Disamakan Empat Harakat Begitu Juga Kita Ketika Membacanya Dengan Kadar Lima Harakat Maka Akan Lebih Baik Ketika Kita Coba Konsisten Seluruh Mad Wajib Dan Mad Jaiz Mun Fasil Diseragamkan Lima Harakat Kadarnya Nah Seperti Itu Jadi Ini Di Antara Adab Di Antara Adab Dalam Ada Dalam Menunaikan Atau Dalam Bertilawah Seperti Itu Kerapihan Dalam Bertilawah Ini Perlu Diperhatikan Nah Demikian Juga Sebetulnya Mad Jaiz Dikatakan Jaiz Ini Adalah Boleh Sampai Lima Empat Harakat Yang Dibolehkan Juga Kadarnya Dua Harakat Sebetulnya Namun Perlu Diperhatikan Ketika Kita Mengambil Yang Dua Harakat Atau Memutuskan Untuk Membaca Dua Harakat Misalnya Sebetulnya Disitu Ada Perbedaannya Dari Segi Jalur Periwayatan Jalur Periwayatan Kalau Bagian Yang Empat Lima Harakat Kadarnya Itu Empat Atau Lima Harakat Dia Dari Kiraah Hafasan Asim Min Tariq Syatibiyah Dari Jalur Periwayatan Syatibiyah Kemudian Ada pun Yang Dua Ada pun Yang Dua Harakat Maka Dia Diambil Dari Jalur Tayyibatun Nasar Dari Jalur Tayyibatun Nasar Imam Tayyibatun Nasar Nah Maka Disini Antara Kedua Jalur Tersebut Ada Sedikit Perbedaan Ada Sedikit Perbedaan Antara Kedua Jalur Tersebut Meskipun Dalam Kiraah Atau Riwayat Yang Sama Hafasan Asim Nah Ketika kita Memilih Salah Satu Jalur Maka Perlu Konsisten Disini Maka Perlu Mengetahui Ketentuan Ketentuan Dalam Jalur Tersebut Ketika Di Jalur Tayyibatun Nasar Maka Ambil Misalnya Yang Dua Harakat Majaiz Maka Konsistensinya Perhatikan Diseru Tilawah Tidak Hanya Dari Segi Majaiz Saja Tapi Ada Beberapa Ketentuan Yang Lain Juga Ketika Kita Mengambil Jalur Tayyibatun Nasar Meskipun Tidak Terlalu Banyak Antara Kedua Jalur Tersebut Yang Jelas Konsistensinya Perlu Dijaga Disini Nah Ya Kutifillah Para Pemirsa Sekalian Rahim An Ya 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 Kesimpulannya Ya Kalau dari Segi materi Mungkin Kita Sudah Tangkap Poinnya Ya Yaitu Majaiz Mun Fasil Adalah Madtabi'i Ya Madtabi'i Yang Setelahnya Bertemu Dengan Huruf Hamzah Dalam Kata Yang Berbeda Ya Kalau Madwajib Kemarin Adalah Apa Huruf Maddengan Hamzah Itu Berada Dalam Satu Kata Ya Berada Dalam Satu Kata Kalau Madjaiz Ini Terpisah Antara Huruf Maddengan Hamzah Terpisah Dalam Dua Kata Atau Dalam Kata Yang Berbeda Nah Kita Lihat Contohnya Kita Lihat Contoh Sekaligus Kita Coba Untuk Mempraktekannya Contoh Yang Pertama Disitu Qalu Innama Nahnu Muslihun Qalu Innama Ini Huruf Maddengan Hamzah Berada Pada Dua Kata Yang Berbeda Berada Dua Dua Kata Yang Berbeda Tidak Seperti Pada Mad Wajib Kemarin Huruf Hamzah Atau Huruf Maddengan Hamzah Berada Dalam Satu Kata Maka Disini Diperbolehkan Untuk Dibaca Atau Kadar Madnya Dibaca Empat Atau Lima Harakat Khusus Untuk Madjaiz Boleh Dibaca Dua Harakat Seperti Tadi Yang Kita Sampaikan Namun Sekali Lagi Perlu Memperhatikan Ketentuan Ketentuan Yang Ada Pada Jalur Tayyibat Unashr Ataupun Ketika Mengambil Pada Yang Empat Lima Harakat Kita Perlu Mengetahui Ketentuan Daripada Jalur Syatibiyah Nah Contoh Yang kedua Juga Sama Bala Bala Inna Rabbah Kanabihi Basira Bala Inna Bala Inna Disini Huruf Mad Dengan Huruf Hamzah Terpisah Kadarnya Sekali lagi Bisa Empat Sampai Lima Harakat Dan Sekali lagi Kita Tekankan Perlu Memperhatikan Konsistensi Dari Segimad Sama Di Contoh Berikutnya Di Baris Yang Kedua Disini Banyak Mad Banyak Mad Yang Dipanjang Banyak Mad Yang Dipanjang Yang Pertama Adalah Di Di Huruf Lam Setelahnya Bertemu Dengan Hamzah Maka Ini Disebut Dengan Mad Jaiz Mad Jaiz Mun Fasil Dikarenakan Huruf Mad Yang Ada Huruf Mad Yang Ada Bertemu Dengan Hamzah Namun Tidak Dalam Satu Kata Atau Dalam Kata Yang Berbeda Terpisah Dalam Kata Yang Berbeda Sama Halnya Dengan Kama Amanah Disini Juga Disebut Atau Termasuk Daripada Mad Jaiz Mun Fasil Karena Huruf Mad Dengan Hamzah Berada Pada Kata Yang Berbeda Lain Halnya Dengan Mad Yang Terletak Pada Kata Sufaha Amanah Sufaha Disini Baik Wasol Ataupun Waqaf Tetap Dibaca Empat Sampai Lima Harakat Karena Dia Bukan Saja Karena Waqaf Panjangnya Tapi Juga Karena Mad Wajib Sufaha Karena Huruf Mad Yang Kita Jumpai Disini Bertemu Dengan Hamzah Dalam Satu Kata Meskipun Hamzahnya Seperti Terkesan Sendiri Penulisannya Tapi Itu Kaedah Penulisan Dalam Ilmu Penulisan Atau Dalam Imlai Ini Memang Tertulis Seperti Itu Tertulis Di atas Tidak Tertulis Di atas Apapun Di atas Angin Hamzahnya Tapi Bukan Berarti Dia Terpisah Terpisah Dia Berada Dalam Satu Kata Antara Hamzah Dengan Huruf Madnya Nah Berikutnya Ala Innahum Ala Innahum Ini baru Terpisah Dalam Dua Kata Antara Huruf Madnya Dengan Hamzah Ala Innahum Maka Ini disebut Tergolong Dalam Kategori Mad Jaiz Mun Fasil Ya Nah Kalau Sufaha Sama Seperti Yang Kita Sampaikan Tadi Ini Juga Masuk Dalam Kategori Mad Wajib Mut Tasil Demikian Juga Dengan Mad Mad Yang Lainnya Ya Atau Dengan Contoh Contoh Sisanya Wa Ala Abus Sarim Kita Bisa Lihat Bahwa Disitu Huruf Mad yang Ada Terpisah Dengan Hamzah Tidak Dalam Satu Kata Maka Termasuk Daripada Mad Jaiz Begitu Juga Dengan Contoh Berikutnya Illa Anfusahum Ya Coba Lihat Di Kata Yang Atau Contoh Yang Baris Paling Bawah Baris Paling Bawah Disini Ada Tiga Mad Panjang Yang Kadarnya Dibaca Empat Sampai Lima Harakat Ja U Abahu Ma'isha Ya Disini Kalau Ada Hadirin Bisa Kita Uji Yang Mana Mad Jaiz Yang Mana Wajib Apakah Ada Mad Jaiz Disini Antara Tiga Contoh Disini Atau Tiga Kata Disini Atau Tiga Mad Disini Tapi Tidak Ada Baik Nah Disini Bisa Kita Uji Faham Atau Tidak Orang Dengan Penjelasan Yang Kita Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Dan Pertemuan Lalu Jau Jau Abahum Isha Ayyab Koon Ada Tiga Mad Panjang Disini Kalau Kita Perhatikan Kalau Kita Perhatikan Disini Ada Dua Mad Wajib Dan Satu Mad Jaiz Jau Jau Huruf Mad Pada Huruf Jim Mad Pada Huruf Jim Disini Adalah Termasuk Daripada Mad Wajib Mutasil Karena Berada Pada Satu Kata Ja Ada Pun Mad Jaiz Adalah Terletak Pada U Abahum Pada Hamzah Dikata Ja Sebetulnya Dikata Ja U Abahum Nah Disini Ja U Ini Saudara-saudara Yusuf Mendatangi Bapaknya Mendatangi Bapaknya Ja U Ini Satu Kata Abahum Kata Yang Lain Maka Terpisah Dalam Dua Kata Antara Huruf Mad Dengan Hamzah Disinilah Terletak Mad Jaiz Mad Jaiz Yang Dijadikan Contoh Pada Poin Yang Kedua Ini U Abahum Ini Mad Yang Kedua Berarti Mad Jaiz Mun Fasil Ada pun Mad Yang Ketiga Aisyah Ayyab Koon Disini Tentu Saja Huruf Mad Dengan Hamzah Berada Dalam Satu Kata Sehingga Tergolong Daripada Mad Wajib Mut Tasil Nah Kemudian Di Ayat Yang Terakhir Atau Contoh Yang Terakhir Sudah Cukup Jelas Inna Hukana Fi Ahli Disini Ya Mad Bertemu Dengan Huruf Hamzah Terpisah Dalam Dua Kata Tidak Dalam Satu Kata Yang Sama Tapi Terpisah Maka Dia Tergolong Daripada Mad Jaiz Mun Fasil Nah Disini Ada Catatan Catatan Ini Sebetulnya Tadi Sudah Kita Sampaikan Pada Maja Izmun Fasil Sebaiknya Dibaca Empat Sampai Lima Harakat Empat Atau Lima Harakat Boleh Juga Dibaca Dua Harakat Tetapi Harus Mengikuti Kaedah Kaedah Yang Perlu Difahami Terlebih Dahulu Dari Jalur Tayyibatun Nasar Sebetulnya Tidak Ada Perbedaan Yang Cukup Jauh Antara Jalur Tayyibatun Nasar Dan Shatibiyah Namun Perlu Diketahui Juga Untuk Mendasari Keilmuan Kita Tidak Asal Mengikuti Maka Perlu Dipelajari Juga Mengetahui Juga Mungkin Suatu Saat Kita Bisa Bahas InsyaAllah Perbedaan Antara Jalur Shatibiyah Dan Tayyibatun Nasar Demikian Mungkin Materi Yang Bisa Disampaikan Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Mudah Mudah Bisa Difahami Dengan Baik Bisa Bermanfaat Bagi Kita Sehingga Bisa Dipraktekan Secara Maksimal Wassallah Allahu Ala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wassabihi Wassalam Syukran Jazakallahu Khairan Ustaz Atas Materi Yang Disampaikan Kita Beranjak Pada Sesi Bimbingan Tilawah Bagi Antum Yang Ingin Menyetorkan Bimbingan Tilawah Atau Pelajarannya Selepas Sesi Materiat Atau Sesi Bimbingan Tilawah Nanti Antum Dapat Menyetorkan Pelajarannya Ke Interaktif Line Telepon Di 0 22 86 86 26 37 Atau Jika Antum Punya Pertanyaan Berkaitan Materi Yang Dibahas Bisa Dikirimkan Pertanyaannya Ke Whatsapp Atau Pesan Singkat 0 8 1 1 2 7 1 4 7 6 Dan Insyaallah Di Bimbingan Tilawah Pagi Ini Kita Berdakwah Hanya Dengan 15.000 Dengan Bergabung Dalam Program Ini Anda Telah Berpartisipasi Dalam Penyebaran Dakwah Melalui Radio Tarbiasunah 14 76 AM Yang Siaran Selama 24 Jam Serta Tarbiasunah Channel Di Format Konfirmasi DOTS Tagar Nama Tagar Tanggal Transfer Tagar Jumlah Transfer Konfirmasi Ke Nomor 0818 647 824 Mari Ajak Serta Teman Atau Saudara Dalam Program Ini Semoga Kita Dapatkan Pahala Jeriah Dari Dakwah Sedekah Di Rumah Kenapa Tidak Kini Hadir Solusi Untuk Sedekah Setiap Hari Di Rumah Atau Tempat Usaha Anda Dengan Program Kanceleng YTS Dapatkan Kanceleng Gratis Dengan Menghubungi Nomor WhatsApp 0813 101476 Pilih Jenis Kanceleng Insyaallah Kanceleng Siap Diantar Atau Bisa Diambil Di Kantor YTS Jalan Jurang Nomor 86 Bandung Setiap 3 bulan Atau Jika Penuh Insyaallah Kanceleng Siap Dijemput Dengan Kanceleng YTS Bersedekah Jadi Mudah Bersedekah Di Rumah Saja Tetapi Belum Diantar Oleh Petugas Kami Harap Hubungi Admin Kembali Di Nomor HP 0813 101476 Hati-hati Petugas Kami Hanya Menggunakan Atribut Resmi Dari Yayasan Tarbiyah Sunnah Yuk Belanja Di TS Smart Dengan Belanja Di TS Smart Anda Turut Berpartisipasi Dalam Da'wah Yang Diselenggarakan YTS Khotaliman Rahimani Allah Waiyakum Kembali lagi Di program Tata Quran Tahsin Talaq Al-Quran InsyaAllah Selanjutnya Kita akan Ikuti bersama Bimbingan Tilawah Bersama Guru Kita Ustaz Abu Ustaz Haida Raskalul Qahara Hafiz Zahul Allah Ta'ala Dari Surat Al-Inshikak Di ayat Ke-14 Sampai Dengan Ayat Ke-25 Untuk Itu Kita Persilahkan Kembali Al-Ustaz Untuk Membimbing Kita Faliata Fadhal Masyukur Al-Ustaz Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Muhammad Ibn Abdillah Wa Ala Alihi Wassahbihi Wa Ma Ba'at Ta'ib Ikhwati Fillah Azani Allah Waiyakum Jami'an InsyaAllah Kita lanjutkan Tilawah Daripada Surat Al-Inshikak Yang Pertemuan Lalu Kita sudah Sampai Di ayat Yang ke-13 Kita lanjutkan Di ayat Yang berikutnya Di ayat Yang ke-14 Nah Seperti biasa Silahkan Disimak Terlebih dahulu Untuk Kemudian Sebisa Mungkin Mengikuti Apa yang Kita Terangkan Dan Jika Punya Kesempatan Silahkan Disetorkan Bacaannya Kepada Kepada Kami Di sesi Yang Terakhir Nanti Sebelum Kita lanjut Sebelum Kita lanjut Jika Memungkinkan Jika memungkinkan Bagi yang Memang memiliki Keluangan Waktu Yang memiliki Keluangan Waktu Kita Mengikuti Kajian Seperti ini Diusahakan Sebisa Mungkin Bagi yang Memiliki Keluangan Waktu Sekali lagi Diikuti Sampai Tuntas Sampai Habis Diikuti Sampai Habis Sampai Betul-betul Kita Mengakhiri Kajian Ini Karena Biasanya Di akhir Atau Di penutupan Kita Seringkali Sampaikan Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Apa yang Sudah Disampaikan Atau Berkaitan Dengan Tilawatul Quran Secara Umum Disitu Ada penutupan Yang Barangkali Bisa Jadi Biasanya Biasanya Menjadi Acuan Atau Menjadi Arahan Bagi Kita Sebagai Orang-orang Yang Memiliki Target Memiliki Kualitas Bacaan Al-Quran Yang Baik Sehingga Bisa Diterapkan Sehingga Ketika Disetorkan Misalnya Tilawat Yang Antum Miliki Yang Sedang Kita Bahas Disitu Koreksiannya Diterapkan Keseluruhan Diterapkan Keseluruhan Dengan Demikian Ini Merupakan Di antara Bentuk Upaya Secara Maksimal Upaya Yang Maksimal Mengerahkan Seluruh Upaya Yang Dimiliki Sehingga Secara Kualitas Pun Seiring Berjalannya Waktu Mudah-mudahan Semakin Meningkat Secara Signifikan Jadi Seperti Kita Harap Bisa Mengikuti Sampai Akhir Pertemuan Sampai Akhir Pertemuannya Sekarang Kita Coba Masuk Kepada Tilawat Silahkan Seperti Biasa Di Ikuti Sebisa Mungkin Disimak Beberapa Poin Yang Akan Disampaikan A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Innahu Zanna Al-Lay Yah Hur Innahu Zanna Al-Lay Yah Hur Di sini Perhatikan Ada Beberapa Huruf Yang Bertashtid Ada Beberapa Huruf Yang Bertashtid Ada Juga Idham Di sini Ada Beberapa Idham Atau Dua Idham Yang Perlu Diperhatikan Adalah Huruf Yang Bertashtid Di sini Terlihat Ada Tiga Huruf Yang Bertashtid Yang Pertama Huruf Nun Kemudian Huruf Nun Lagi Dan Huruf Lam Namun Dari Ketiga Huruf Yang Bertashtid Ini Dua Di Antaranya Yang Ber Gunah Yang Dihunahkan Dengan Gunah Yang Panjang Sebagian Orang Memang Agak Terkecoh Dengan Adanya Huruf Nun Ketika Diidhamkan Meskipun Diidhamkan Kepada Huruf Lam Ataupun Ra Yang Paling Sering Mungkin Pada Huruf Lam Ketika Diidhamkan Masih Menyertakan Gunah Masih Menyertakan Gunah Tidak Dihunahkan Langsung Seolah Bertashtid Langsung Seperti Bertashtid Huruf Lam Jadi Yang Dihunahkan Hanya Pada Huruf Nun Pada Dua Huruf Nun Yang Dibaca Nun Yang Bertanda Tashdid Satu Lagi Gunah Yaitu Pada Idham Pada Huruf Ya Idham Pada Huruf Ya Al Lai Ya Hur Disini Memang Idham Yang Memang Disertai Dengan Gunah Jadi Mungkin Dititik Beratkan Pada Huruf Lam Yang Diidham Nun Sukun Yang Diidham Pada Huruf Lam Disini Saja Yang Tidak Dihunahkan Al-Laiya Langsung Al-Laiya Huruf Nunnya Seolah Tidak Dianggap Lagi Langsung Masuk Kepada Huruf Lam Dan Tidak Dihunahkan Coba Diperhatikan Sekali lagi Innahu Zanna Al-Lai Yah Huruf Inna Hu Zanna Al-Lai Yah Huruf Itu Beberapa Poin Diperhatikan Dari segi Gunahnya Dari segi Gunahnya Disitu juga Ada Idham Tapi Yang satu Tidak Disertai Dengan Gunahnya Itu pada Huruf Lam Tadi Kemudian Perhatikan Huruf Z Huruf Z Ini Sering Kita Lalui Huruf Z Secara Makhraj Ujung Lidah Agak Keluar Sedikit Ujung Lidahnya Agak Keluar Sedikit Jangan Seperti Yang Sudah Sudah Atau Yang Sudah Terbiasa Dengan Z Itu Zai Kalau Huruf Z Z Z Z Z Z Z Ya Tapi Huruf Z Lidah Ujung Lidahnya Keluar Sedikit Bukan Di Ujung Lidahnya Di Pangkal Gigi Seri Itu Z Z Kalau Huruf Z Yang Dikeluarkan Sedikit Ujung Lidahnya In In Nahu Z Z N Lidah Y Hur In Nahu Z Nahu Nahu Lidah Y Y Di sini kita jumpai Madjaiz Madjaiz Munfasil seperti yang baru saja Kita bahas Bala inna Huruf mad yang bertemu dengan Hamzah Namun tidak pada satu kata Dalam kata yang terpisah Bala inna Rabbahu Kana bihi Basira Bala inna Rabbahu Kana bihi Basira Fala Uqasimu Bis syafaq Kita jumpai juga Madjaiz di sini Fala Uqasimu Perhatikan di sini ada sin dan ada qaf Sin dan shin Bedakan dengan baik Fala Uqasimu Bis syafaq Fala Uqasimu Bis syafaq Wallayli Wama Wasaq Wallayli Wama Wasaq Perhatikan di sini ada beberapa Huruf Beberapa ayat yang diakhiri dengan Huruf Kalqalah Sekali lagi perhatikan bacaan Kalqalah Jangan telat memantul Jangan terlalu menekan Tapi langsung dipantulkan Walqamari Iza Tasaq Walqamari Iza Tasaq Latarukabun Natabak An Tabak Latarukabun Natabak An Tabak Nah Perhatikan Ikhfa Pada huruf T Ya Ant Ant Lain dengan Ikhfa Pada huruf Yang tipis Ya Di sini maksudnya Gun Ikhfa Gun Pada ikhfa Di Antabak Ini pada huruf T Ditebalkan Ya Tidak seperti Pada huruf Yang tipis Ya Latarukabun Natabak An Antabak Latarukabun Natabak An Antabak Fama Lahum La Yumin Un Fama Lahum La Yumin Un Wa Iza Quri A'alayhim Al Qur'an La Yas Judun Wa Iza Quri A'alayhim Al Qur'an La Yas Judun Taib Di sini ada Huruf Hamzah Dengan Ain Yang Sebagian Orang Masih Kadang Karagok Membacanya Hamzah Bahkan Berdampingan Dengan Ain Maka Dijelaskan Bacaannya Yang mana Hamzah Yang mana Ain Ada dua Hamzah Di sini Dan Satu Ain Apalagi Hamzah Yang Berdampingan Dengan Ain Hati-hati Jangan Sampai Tertukar Wa Iza Kur'i'a Alayhim Al-Qur'an La Yas Judun Balil Balil Lathina Kafaru Yukadzibun Balil Lathina Kafaru Yukadzibun Di sini Sama huruf Dhal Seperti huruf Dhal Bedanya Hanya Dhal ini Versi tipis Daripada huruf Dhal 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 Kedua huruf Tersebut Bedanya Ada pun Dari segi Makhraj Dan sifat Yang lain Sama Beberapa Sifat Lain Sama Khususnya Dari segi Makhraj Artinya Lidah Atau Ujung Lidahnya Agak Keluar Sedikit Jangan Samakan Dengan Zai Ini Lain Lagi Agak Jauh Makhraj Alladhina Kafaru Yukazzibun Wallahu A'lamu Bima Yuu'un Wallahu A'lamu Bima Yuu'un Baik Perhatikan Wa Wallah Wa Wanya Dibuka dulu Huruf Wa Jangan Langsung Wallah Wallah La Tapi Wa Difathahkan Dulu Sempurakan Dulu Fathahnya Baru Masuk Kepada La Fzul Jalalahnya Atau Lam Yang Tebalnya Kemudian Huruf A'in Diperhatikan Dibaca Dengan Jelas Jangan Yuu'un Yuu'un Atau Bahkan Tidak Terdengar A'in Atau Hamzah Maka Diperhatikan Yuu'u A'in Dijelaskan Wallahu A'lamu Bima Yuu'u Yuu'un Wallahu A'lamu Bima Yuu'un Fabashir Hum Bi'azab Alim Fabashir Hum Bi'azab Alim Di sini Humbi Di sini Adalah Ikhfa Syafawi Yang artinya Dia gunakan Dengan Gunah Yang panjang Kemudian Yang kedua Yang diperhatikan Adalah Alim Bukan Alim Lain lagi Lain Makna Lain Huruf Lain Makna Di sini Menggunakan Hamzah Dengan Menggunakan Hamzah Kalau Dengan Nazar Dengan Melihat Musaf Dengan Membaca Melihat Musaf Mungkin Masih Aman Tapi Sebagian Yang Menggunakan Hafalan Di sini Kadang Terkecoh Fabashir Hum Bi'adab Alim Fabashir Hum Bi'adab Alim Illallathina Amanu Wa'amilu Assalihati Lahum Ajrun Ghayr Memnun Illallathina Amanu Wa'amilu Assalihati Lahum Ajrun Ghayr Memnun Taib Kita ulangi sekali lagi Untuk kemantapan Kita harap bisa dimaksimalkan Secara bacaannya Setelah itu baru masuk kepada sesi Setoran Tilawa A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeeem A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeeem Innahu Zanna Al-Layyah Hur Innahu Zanna Al-Layyah Al-Layyah Bala Inna Rabbah Kana Bihi Basira Bala Inna Rabbah Kana Bihi Basira Allah Fala Fala Uqasimu Bish Shafak Fala Uqasimu Bish Shafak Wall Layyli Wama Was Al-Layyli Wama Was Wal Qamar isa tesaq letalka bunnababaqan aral tabaq Fama lahum la yu'minun Wa iza quri'a alaihimul quranu la yasjudun Wa iza quri'a alaihimul quranu la yasjudun Balilladhina kafaru yukazzibun Balilladhina kafaru yukazzibun Wa allahu a'lamu bima yu'un Wa allahu a'lamu bima yu'un Fabashir hum bi'azabin alim Fabashir hum bi'azabin alim Illa alladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun khairu memnun Illa alladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun khairu memnun Baik demikian mungkin bacaan daripada sisa surat al-inshiqoq ya Berikutnya kita coba ya angkat atau terima setoran tilawah dari para pemirsa Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Syukur jizakallahu khairan ustaz atas bimbingannya Selanjutnya ikhwata liman azani allahu wa yakum Para pendengar dan juga pemirsa Kami mengundang antum untuk menyetorkan pelajaran di pagi hari ini Di surat al-inshiqoq ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-25 Silahkan telpon kami di lainan interaktif lain Telepon khusus ikhwan di 022-86-86-2637 Atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas Bisa dikirimkan pertanyaannya ke whatsapp atau pesan singkat di 0811-227-147 Baik kita coba angkat pertanyaan atau penelpon pertama di pagi hari ini 022-86-86-2637 Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa dimana? Dengan Abu Fahri di Balai Endah Ya Abu Fahri di Balai Endah Silahkan Abu Fahri A'udhu billahi minash shaytanir rajim Inna hu zunna al-lay ya hur Bala inna rabbahu kanabihi basaira Fala uqsimu bil shafaq Wal-layli wa ma wasaq Wal-qomari izat tasaq Latarukabun natabakon an-tabakon Fama lahum la yu Fama lahum la yu'minun Hum Haknya diperjelas Lahum Fama lahum la yu'minun Wa iza quri'a alayhimu al-Qur'anu la yasjudun Balillazina kafaru yukazzibun Wa allahu a'lamu bima yu'un A'lamu Hamzahnya diperjelas ya Wa allahu a'lamu bima yu'un Fabashyirum bi'azabin alim Illa al-lazina amanu Wa amilu s-salihati Lahum ajrun gairu mamnun Ya bas Ya masya Allah Abu Fahri ya Sudah cukup baik Barakallah Syukran Ustadz Jazakallah khairan Wa jazakallah khairan Ya terima kasih Abu Fahri Di balai indah atas partisipasinya Selanjutnya kita undang kembali Penelpon di 022-86-86-2637 Untuk membaca surat al-inshikok Di ayat ke-14 sampai dengan ayat 25 Halo Ya masih menghubungkan silahkan kami undang Bagi antum para pendengar dan juga pemirsa Untuk menyetorkan pelajarannya di surat al-inshikok Ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-25 Melalui interaktif light and telephone khusus Ikhwan 022-86-86-2637 Atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas Silahkan bisa dikirimkan pertanyaannya ke whatsapp atau pesan singkat Di 0811-227-1476 Silahkan kami persilakan antum untuk menyetorkan pelajarannya 022-86-86-2637 Kita coba angkat Halo Ya masih menghubungkan silahkan dicoba kembali Telepon di 022-86-86-2637 Pelajaran kita saat ini ada di surat al-inshikok Ayat ke-14 sampai dengan ayat 25 Silahkan telpon kami bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya Di 022-86-86-2637 Atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas Bisa dikirimkan pertanyaannya ke whatsapp atau pesan singkat Di 0811-227-1476 Baik Sementara kita angkat dulu pertanyaan Berkaitan dengan materi ini dari Ainun di Jakarta Ustaz bagaimana jika minimnya ilmu bahasa Arab Untuk memastikan antara hukum Madwajib Mutasril Dan Majaizmun Fasil Lalu menyimpulkan hukumnya dilihat dari tulisan Al-Quran Bahwa ketika hukum Madwajib Huruf Mad Tobi'inya bertemu Hamzah saja Sedangkan Majaiz itu huruf Madtobi'i bertemu Hamzah yang ada alifnya Apakah itu tepat Ustaz? Jazakallah khairan Sedangkan Majaiz itu huruf Madtobi'inya bertemu Hamzah yang ada alifnya Apakah ini tepat Ustaz? Membedakannya? Kalau minim ilmu bahasa Ini kan pertanyaan Kalau minim ilmu bahasa Atau tidak tahu banyak Sehingga tidak bisa membedakan antara Madwajib dengan Madjaiz Madwajib Mutasril Atau dengan Madjaiz Munfasil Tidak bisa membedakan Maka sebetulnya Ini tidak jadi masalah Ini tidak jadi masalah Tapi akan lebih baik Kalau terus belajar Berusaha untuk mempelajari bahasa Arab Akan sangat baik Kenapa kita katakan masih aman? Karena memang Kadar Madjaiz dengan Madwajib Itu sama Untuk di jalur syatibiyah secara khusus Secara khusus dari jalur syatibiyah Kadarnya sama Kadar Madnya Empat atau lima harakat Sehingga tidak perlu mengetahui mungkin Tidak perlu mengetahui bahwa ini apakah Madjaiz Ataukah Madwajib Cukup kita membacanya dengan kadar yang sesuai ketentuannya Kalau kita sudah mengetahui atau sadar diri Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki Maka tidak perlu menyimpulkan Tidak perlu menyimpulkan bahwa ini Madjaiz Ataukah Madwajib Yang jelas ini dibaca panjang Tidak masalah Untuk tadi pertanyaan Madjaiz itu Yang Madtabi'i Kemudian yang bertemu dengan Hamzah Yang ada alifnya Ini tidak tepat Baik ada alifnya Ataupun Maksudnya Hamzahnya di atas alif Ataukah tidak ada alifnya Ini sama saja Tergantung katanya Tapi untuk Madjaiz Kalau tidak di atas Ya di bawah Berarti Hamzahnya itu Kepala Hamzahnya maksudnya Baik yang di atas Ataupun yang di bawah Mungkin itu pilihannya Itu biasanya Madjaiz seperti itu Karena berada di awal kata Di awal kata biasanya Berada di atas alif Atau di bawah alif Itu untuk Madjaiz Untuk Madjaiz Memang seperti itu Nah Wallahu'ala Demikian Aynun di Jakarta Jawaban dari Al-Ustad Semoga bermanfaat Dan kita undang kemali Bagi antumpuan dengar Dan juga pemirsa Yang ingin menyatorkan pelajarannya Silahkan telpon kami 022-86-86-2637 Kita coba angkat Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dengan Abu Albani di Padasuka Ya Abu Albani di Padasuka Silahkan Abu Albani A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bala'u billahi minash shaytanir rajim Falaa'u billahi minash shaytanir rajim uqasimu, uqasimu fama lahum la yu'minun wa izha kur'a alaihimul kur'anu la yasjudun ya, rohnya disini ditebalkan juga ya kur'anu, kur'anu wa izha kur'a alaihimul kur'anu la yasjudun nafas balillazina kafaru yukazzibun wa allahu a'lamu bima yu'aun dihaluskan lagi a'in sukunnya a'lamu, a'lamu jangan mati tengah jalan ya a'la a'lamu, na'am wa allahu wa allahu a'lamu wa allahu a'lamu bima yu'aun tabashir hum tabashir hum bi'azab alim illa alladhina amanu wa amilu salihati lahum a'lamu alhamdulillah alhamdulillah wa'alaikum 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 syukron wa'alaikum assalamu wa rahmatullah wabarakatuh dengan siapa di mana? dengan Fawzan di Bandung silahkan akhi Fawzan alhamdulillah wabarakatuh lataruk latarukabun alqabaq alqabaq wa allahu wa allahu a'lamu bima yu'aun fabashir hum bi'azab alim afwan haknya diperjelas hum bi'hum fabashir hum bi'azab alim ila al-lazina aminu wa'amiru salihati lahum alim 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 terima kasih akhi Fawzan di Bandung atas partisipasinya kita tunggu di tata keurangan di pekan yang akan datang selanjutnya kita undang kembali bagi antum pendengar dan juga pemirsa silahkan bagi yang ingin menyatuarkan pelajaran di surat al-inshikok ayat ke-14 sampai dengan ayat 25 silahkan telepon kami di Line Line Interactive Line Telephone 022 86 86 26 37 silahkan kita coba angkat kembali halo lanjutnya kita undang kembali bagi ya halo sudah masuk silahkan silahkan bapak kita coba angkat kembali halo halo ya ya fokus di gagang telepon bapak ya di mungkin dikecilkan dulu suara dari streamingnya atau televisinya ya fokus di gagang telepon pak ya dengan bapak siapa di mana mungkin dikecilkan dulu suara dari ya silahkan halo pak silahkan untuk fokus di gagang telepon pak streamingnya mungkin dikecilkan dulu biar tidak terjadi delay halo ya silahkan dicoba dicoba kembali bapak ya yang barusan menelpon dan bagi pendengar dan juga pemirsa yang ingin menelpon untuk dianjurkan untuk fokus saja di gagang telepon ya agar tidak terjadi delay silahkan kami undang kembali 022 86 86 26 37 halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana akh alfin di bandung ya akh alfin di bandung silahkan akh alfin ayol 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah